Ya, A kesini itu 4 B kesini itu 5 Ya, oke ya, nah sekarang Halo, Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Mad Game Privat Ya, kali ini kita akan membahas kembali ya Untuk bocoran soal UTBK tahun 2024 ya Untuk gelombang ke-1 Di hari ke-1 dan ke-2 Ya, saya ambil untuk pengetahuan kuantitatif Kita belajar bersama-sama ya Oke, langsung saja soal nomor 1 Diketahui terdapat pertidaksamaan linier berikut Ada 3 pertidaksamaan ya Eh, 4 ya, dik Nah, ini Pernyataan yang benar adalah 1 titik potong, kedua pertidaksamaan adalah 3,2 Ya, oke ya, kita akan coba Langkah pertama, kita akan menggambar terlebih dahulu Kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y Ya, ada 2X ditambah Y Itu kurang dari sama dengan 8 Kita akan mencari titik potongnya terlebih dahulu ya Ada X, Y Saya buat X-nya 0, Y-nya 0 Pada saat X-nya 0, maka Y-nya adalah 8 Pada saat Y-nya 0, maka X-nya 8 dibagi 2 Itu adalah 4 Maka nanti 0,8 dan 4,0 Oke ya, selanjutnya Selanjutnya, pada saat 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12 Sama saja ya, kita akan mencari titik potong terlebih dahulu Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y Pada saat X-nya 0, maka nanti Y-nya 12 bagi 3 itu adalah 4 Pada saat Y-nya 0, maka X-nya 12 bagi 2 itu adalah 6 Ya, kita buat ya Saya akan gambarkan ke dalam diagram cartesius ya, disini Ya, oke Kita punya 0,8 0,8 saya anggap disini ya Ini adalah 0,8 Lalu ada 4,0 setengahnya ya disini ya Ini adalah 4,0 Saya akan hubungkan ya Maka ini kurang lebih tradisinya seperti ini Lalu kita langsung akan membuat uji titik ya Saya buat uji titik X-nya 0, Y-nya 0 Berarti pada saat 0,0 Maka 0 apakah kurang dari 8? Betul sekali ya Maka nanti sampahnya menjauhi 0,0 Yang saya arsir justru sampahnya DHB-nya yang bersih ya Selanjutnya 0,4 Ini 0,4 ya D 0,4 setengahnya disini Dan 6,0 sekitar sini ya Ini adalah 6 Ini adalah 4 Oke ya Saya akan hubungkan garisnya Eh titiknya Menjadi garis seperti ini Lalu saya akan uji titik Saya akan menggunakan uji titik 0,0 kembali Apakah 0 kurang dari 12? Betul ya Maka DHB-nya yang mendekati 0,0 Maka sampahnya yang menjauhi 0,0 Selanjutnya ada X lebih besar dari 0 Artinya X-nya itu harus positif Jadi ke sana yang benar Ke tangan Maka ini adalah sampahnya Sampahnya ya dibatasi oleh ini Selanjutnya Y lebih besar dari 0 Berarti Y yang benar itu ke atas Maka sampahnya ke bawah Oke Kita akan mencari Yang bersih Yang bersih itu adalah ini Inilah DHB-nya ya Daerah Himpunan Penyelesaian Kita akan cek satu persatu Apakah titik potong kedua Pertidak samaan adalah 3,2 Misalkan adik gak kepengen ngitung dulu ya Adik bisa lihat poin ketiga Karena kalau 1 sama 3 salah Kalau 3 betul, 1 betul gitu ya Yang penting 1 sama 3 berhubungan Apakah bangun datar yang terbentuk pada DHB adalah segi 4? Kita lihat ya 1,2,3,4 Ya ada segi 4 Betul sekali Karena 3 betul, makas atau betul Oke ya Satu gak usah kalian cek Tapi kalau kepingin ngecek Atau adik misalkan ingin belajar Mencari titik potong Maka nanti 2X plus Y Sama dengan 8 Ini untuk persamaan yang pertama Lalu ada 2X plus 3Y Sama dengan 12 Ini adalah persamaan yang kedua Kita bisa eliminasi X terlebih dahulu ya Maka Y dikurangi 3Y Itu adalah min 2Y 8 dikurangi 12 Itu adalah min 4 Ketemulah Y nya adalah 2 Pada saat Y nya 2 X nya berapa? 2 nya kita substitusikan ke sini ya Y nya 2 2 pindah ruas itu jadi min 2 8 tambah min 2 itu kan 6 6 dibagi 2 itu adalah 3 Maka nanti titik potongnya itu adalah 3,2 Ya betul ya Ya 1 betul maka 3 betul Kita cek poin kedua Apakah titik 1,1 berada di himpunan penelitian 1,1 sekitar di sini ya Ini adalah 1 Ini adalah 1 Nah inilah 1,1 Berarti apakah betul? Betul sekali Poin 2 betul Maka jawabannya itu bisa A Bisa E Berarti saya akan ngecek poin keempat dong Oke Apakah luas daerah DHB tidak dapat ditentukan? Ini dapat ditentukan Karena daerahnya membentuk sebuah bangun datar Maka luasnya bisa ditawar oleh Begitu ya Ya Kalau misalkan DHB nya itu terbuka Contoh DHB nya di sini nih Nah maka ini luasnya tidak dapat ditentukan Karena terbuka Tidak terbatas Ya Laka poin 4 adalah pernyataan yang salah Jawaban yang tepat itu adalah poin A Paham ya dik ya? Kita lanjut ya ke soal nomor 2 Perhatikan gambar Jarak vertikal sembarang titik X0,Y0 Ya ini ada titik X0,Y0 Ini juga ya Ada titik X0,Y0 Selanjutnya Ke garis M Misalnya adalah garis M contoh ya Y sama dengan AX plus B Didefinisikan sebagai Y0 dikurangi AX0 plus B Sebagai contoh Jarak vertikal A dan B ke garis 1 Pada gambar ini ya Pada gambar ini Ini adalah garis ke 1 Itu adalah 2 dan 3 Ini garis A Eh bukan titik A sorry ya Ke garis itu jarak vertikalnya adalah 2 Sedangkan titik B ke garis itu jarak vertikalnya 3 Maka rata-rata jarak ini 0,1 2,3 2,4 Ke garis Y sama dengan setengah X-2 itu berapa? Gitu guys Oke ya Jika ada soal seperti ini Adik bertemu dengan soal seperti ini Langkahnya seperti ini ya Ini kita akan buat titik awalnya itu 0,1 Nah terhadap garis Y Sama dengan setengah X Min 2 Nah maka Kita substitusikan pada saat X-nya 0 Pada saat X-nya 0 Kita masukkan jadi ya Maka nanti Y sama dengan Setengah dikalikan 0 Itu kan 0 0 dikurangi 2 Itu adalah min 2 Maka Y-nya jadi min 2 Nah jaraknya mana mbak? Jaraknya ini Ini kan tadinya titiknya 1 nih Nah menuju ke garis Jadi min 2 Kamu langsung hubungkan aja 1 ke min 2 Itu berjarak berapa? 1 ke min 2 itu jaraknya 3 Paham ya? Selanjutnya untuk titik mana? Untuk titik selanjutnya 2,3 Sama saja langkahnya Ini kalau terhadap vertikal ya Kita akan mencari jaraknya Y Ini kan sebenarnya kan jaraknya Y Ini juga jaraknya Y Nah dengan cara X-nya kita substitusikan ke persamaan Paham ya? Maka nanti setengah X-nya saya masukkan 2 X-nya adalah 2 Dikurangi 2 Persamaan-nya kita substitusikan X-nya Maka nanti Y-nya sama dengan 2 dibagi 2 Itu kan 1 ya 1 kurangi 2 Itu adalah min 1 Nah maka nanti jaraknya berapa? Kita fokus ke Y 3 ke min 1 3 ke min 1 itu jaraknya berapa deh? 3 ke min 1 Itu jaraknya adalah 4 Paham ya? Selanjutnya ada 2,4 2,4 Kita masukkan ya ke persamaan garis Y sama dengan setengah Kita masukkan X-nya itu adalah 2 Ya X-nya 2 Oke? Kita kurangi 2 Maka nanti Ya sorry, sorry Ini ya Maka nanti Y-nya ketemu nih Y-nya sama dengan Ini 2 bagi 2 kan 1 ya 1 kurangi 2 adalah min 1 Nah 4 Ke min 1 Itu jaraknya berapa? 4 ke min 1 itu jaraknya adalah 5 Ya Jadi vertikal ke bawah nih 4 ke min 1 Y-nya tadinya di 4 Di sini contoh ya 4 Min 1 itu sini Ini min 1 Maka ke sini kan jadi berjarak 4 Ini ke sini adalah 1 4 tambah 1 5 Gitu ya Nah mencari rata-rata Maka nanti kita jumlahkan semua jaraknya ya 3 ditambah 4 ditambah 5 3 ditambah 4 Kita tambah dengan 5 Lalu kita bagi dengan jumlah datanya Itu ada 3 Oke Maka kita peroleh 9 ditambah 3 adalah 12 12 kita bagi dengan 3 Itu adalah 4 Rata-ratanya itu adalah 4 Jawabannya C Bisa ya Soal kayak gini ya Sekarang kita akan masuk ke soal Apabila garisnya itu horizontal Kalau tadi soal nomor sebelumnya Kalau soal yang tadi kan titiknya Itu vertikal terhadap Garis linier Nah sekarang titiknya itu horizontal ya Terhadap garis linier tersebut Ini kan berarti jaraknya adalah 4 Ya A ke sini itu 4 B ke sini itu 5 Ya oke ya Nah sekarang Sama saja seperti tadi Kita akan menulis Titik awalnya adalah 2,4 Di sini ada 4,6 Caranya sama ya Lalu ada min 2,8 Dikarenakan jaraknya itu adalah horizontal Maka adik justru disuruh mencari selisih nilai X-nya Berarti nanti yang disubstitusikan itu adalah Y-nya Kemana mbak? Ke persamaan ini Ya Kita menggunakan persamaan yang sama X Sama dengan setengah Y Dikurangi dengan 2 Ya oke ya Untuk yang titik pertama Titik yang ini Kita substitusikan Y-nya 4 Ya Mata nanti setengah Kita kalikan dengan 4 Dikurangi 2 Oke Mata nanti artinya kan 2 kurangi 2 ya Yaitu 0 Inilah X-nya Yang tadinya 2 X-nya jadi 0 2 ke 0 Itu jaraknya adalah 2 Selanjutnya Ya saya akan substitusikan X-nya itu adalah X hasilnya ya Y-nya saya masukkan itu 6 Y setengah X sama dengan setengah dikalikan 6 Dikurangi dengan 2 ya Maka nanti 3 bagi 2 Itu adalah 1 Oke Jaraknya jadi berapa mbak Yang tadinya 4 Menuju 1 4 ke 1 berapa jaraknya 3 Yang terakhir nih Ya Maka nanti X sama dengan setengah Y-nya saya masukkan Masukkan berapa Min 8 Min 8 Gitu ya Dikurangi 2 Oke Maka nanti min 8 dibagi 2 Itu adalah min 4 Min 4 ditambah min 2 Itu adalah min 6 Ya maka nanti selisihnya berapa ini Yang awalnya dari titik min 2 Menuju min 6 Min 2 ke min 6 Itu adalah 4 ya Dik ya 4 Oke Saya akan mencari rata-ratanya Mencari rata-rata sama ya Kita jumlahkan 2 Ditambah dengan 3 Ditambah dengan 4 Lalu kita bagi dengan berapa Dik Kita bagi dengan 3 Ya 4 tambah 3 kan 7 ya 7 tambah 2 itu 9 9 kita bagi dengan 3 Rata-ratanya itu adalah 3 Oke Jawabannya itu adalah poin B Pasti kalian bisa ya Untuk soal terakhir ya Ya ini caranya sama Silahkan adik kerjakan ya Nanti kalian komen ya di kolom komentar ya Dengan cara yang sama seperti poin ke 1 Ya Tadi tentukan titik potong terhadap sumbu X Sumbu Y-nya Baru kalian masukkan ke pernyataan 1, 2, 3, 4 Semoga kalian bisa ya Mengerjakan ujian UTBK tahun ini Lancar untuk kalian ya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!